Intro Assalamualaikum pemirsa apa kabarnya hari ini Semoga pemirsa semua sehat wa afiat ya Pada kamis sore hari ini senang sekali saya Nina ya Akan memandi pemirsa selama 30 menit ke depan Menyajikan kisah dan realitas kehidupan para serabit di tanah air Secara positif dan santun penuh inspirasi Semuanya dikemas dalam cerita selebriti Menjadi sorotan tentu merupakan bagian dari kehidupan para selebriti Seperti cerita dari selebriti berikut ini Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat asal bau-bau Sulawesi Tenggara Muhammad Adrian Syah Atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Aco Menceritakan seputar pengalamannya masuk dunia hiburan dangdut tanah air Ditemui secara eksklusif kemarin siang di Tanggerang Selatan Aco mengatakan dirinya tidak menyangka bisa masuk ke dalam peringkat 9 besar Di ajang perlombaan menyanyi dangdut pada tahun 2020 lalu Ia mengaku bahwa dirinya merupakan seorang kori atau pembaca ayat suci Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum cerita selebriti Kembali lagi bersama saya Aco Dimana nama asli saya itu Muhammad Adrian Syah Nama panggung saya Aco Lida Dan asal saya dari Sulawesi Tenggara, Bau-bau Jadi sebenarnya mulai kenalnya dangdut ini belum lama sih Kak Iya belum, paling setahun doang Daripada saat kemarin ada Lida 2020 Aku itu udah apa ya Pengen ikut aja gitu Pengen iseng-iseng aja sebenarnya ikut Liga Dangdut ini Sebelumnya, sebelum ke Liga Dangdut itu Aku emangnya awalnya itu sebagai kori Kori, bukan penyanyi dangdut sebenarnya Bukan basicnya di penyanyi dangdut awalnya Cuma mengaji, mau azin Itu keseharian Aco di kampung Di Bau-bau Terus pas kemarin Tahun 2020 kemarin kan ada audisi Liga Dangdut Disitu Aco pengen Apa ya Mengovernasif aja Sebenarnya coba-coba aja gitu Ya kalau memang rezeki Alhamdulillah kalau nggak juga nggak apa-apa gitu Tapi setelah Aco ikut Dan nggak disangka ya gitu Padahal modal empat lagu Hafal lagu Dangdut Tiba-tiba lolos gitu Dan sampai sekarang ya Karirnya sekarang penyanyi dangdut Apa ya Pengen aja sih Pengen tampil di panggung Dan sebenarnya gini Pengen apa namanya Kan memang impi Mimpi Aco dulu itu kan Pengen jadi mau azin di TV TV nasional gitu Sebenarnya memang Dangdut itu apa ya Boleh-boleh aja sih sebenarnya Kalau menurut Aco sih Karena kan memang dulu Ada kontra gitu Pro kontra sama orang tua Tentang dangdut itu Karena mungkin perkiraan mereka Kedua orang tua Aco itu Kayak dangdut gimana Gjoget-joget gitu-gitu kan Seksi-seksi Ya gitu lah Kayak biduan-biduan Sebenarnya kan nggak ya Tapi Aco berikan penjelasan Buat orang tua Gimana dangdut yang sebenarnya Sebenarnya Ini dakwah melalui musik Sebenarnya kalau Aco jelaskan Buat orang tua Terus orang tua senang gitu Maksudnya dia mendukung Tapi Aco yang penting Udah menjelaskan Yang sebaik-baiknya Buat orang tua Tentang bagaimana itu Dangdut Sembilan besar Sembilan besar Sembilan besar Ya awalnya sih sebenarnya Aco nggak nyangka Sampai sembilan besar gitu Karena apa ya Ya emang karena Bukan basic di dangdut gitu kan Basicnya ngaji-ngaji aja Dan pada saat Aco lolos itu Kemarin kan Modalnya 4 lagu Lagu dangdut aja Aku hafal 4 lagu Apa gitu Lagu Gejolak Asmara Bunga Surgawi Gadis Malaysia Sama Kana Udah lama dia Masnya tau-tau aja Sebenarnya belum hafal Sebenarnya banyak juga ditahu Cuma nggak hafal gitu Cuma di luar kepala itu Cuma 4 Dan akhirnya pada saat Masuk lolos di lidah itu Bener-bener Berjuang banget gitu Jadi pokoknya Setiap hari itu Aco target kan Di Asrama itu Harus satu hari hafal Minimal 3 lagu Dan Alhamdulillah sekarang Menjelang proses Sampai sekarang Sembilan besar Dan sampai selesai juga ini Ya udah di luar Maksudnya Udah bisa lah 100 gitu Alhamdulillah gitu Mereka sangat senang banget Tentunya Karena Udah Melihat Mungkin perasaan orang tua Udah melihat anaknya Masuk ke TV nasional Terus juga udah Dikenal banyak orang Ya tentunya senang banget gitu Dia sangat Bangga sama anaknya Apa sih perasaan Aco? Lebih ke religius Ya Pokoknya Ngaji Dia ngaji Apa namanya Tilawah gitu kan Kayak Kalau dangdut Itu dia Lebih ke Apa namanya Seni Seni dakwah Sebenarnya sama-sama Seni sih itu benarnya Cuma bedanya itu kan Dia lebih ke religius Sama umumnya gitu Memang sih banyak yang bilang Kalau basicnya di kori Pasti kalau nyanyi dangdut Itu pasti bisa Tapi Dan yang saya rasakan Alhamdulillah gitu bisa Alhamdulillah Dan banyak juga yang bilang Katanya kalau Yang basicnya penyanyi dangdut Jarang yang bisa ngaji Maksudnya bisa kori gitu kan Ya Alhamdulillah Kalau masalah komunikasi Sama orang tua tetap Itu yang utama Karena Ya apa ya Aco kan anak satu-satunya Anak tunggal Jadi perasaan Jadi aku tuh paham Banget kalau orang tua itu Sangat kangen banget Sama anaknya Apalagi khawatirnya itu Sangat luar biasa Kan anak satu-satunya Gimana lah gitu Apalagi sebenarnya kan Memang orang tua Aco itu Gak berani kayak Lepas gitu Lepas Aco sampai ke luar kota Terus dia sendiri Gini-gini Dia takutnya Ya gitu Gak mandiri Tapi sebenarnya kan Aku bisa kalau jaga diri Ya intinya sih sebenarnya Lebih kekomunikasi saja Sama orang tua Supaya orang tua itu Lebih selalu percaya kita Selalu memberikan semangat Buat anaknya Untuk bisa sukses Ya entertainment ini Memang sangat kejam ya Kejam banget Jadi apa ya Kan pengalaman juga sih Pengalaman pertama Jadi apa ya Tentunya banyak Kita mendapatkan Kabar-kabar yang Yang positif Dan bahkan yang negatif Itu paling banyak Itu apa namanya Salah satu Bentuk yang Orang-orang yang terjun Dunia entertainment gitu Maksudnya Pasti banyak hujatan Walaupun kita Niatnya baik Tapi ada yang Masih ada yang hujat Masih ada yang kayak gini Kayak gini Ya gitu lah Pokoknya Apa ya Nikmati aja sebenarnya Sebenarnya kalau menurut Aco Hujatan-hujatan itu Sebenarnya untuk Pembelajaran buat kita juga Mungkin kita gak tahu Bahwa itu salah Atau Mungkin kita Menganggapnya benar Tapi sebenarnya itu Kalau menurut orang salah Jadi itu kita bisa Intropeksi diri Bahwa oh ini Baik buat Oh ini mungkin Baik untuk kita Tapi kan kita tidak tahu Beda-beda pendapatnya orang gitu Intinya kita baik-baik aja Sama orang Sebenarnya kita menanggapnya Santai aja Jangan terlalu panik Jangan terlalu Apa membuat Banyak pikiran gitu Intinya santai aja Kita berdoa aja Gimana caranya untuk Lepas dari masalah Itu Kita pada saat Sejak jumpa dia Di suatu pesta Apa yang ku rasa Hatiku berbunga Lama ku mendamba Gejolak asmara Kini ku merasa Padamu haidara Senyummu sungguh menawan Wajahmu ayurupawan Kemana mata memandang Hanyalah dirimu yang selalu terbayang Assalamualim星 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 Terima kasih.